Selamat menikmati. 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 Ad betul. 1 Korintus pasal 3 ayat 16. Tidakgga kamu, bawa kamu adalah baik Allah, dan bawa roh arah diam di dalam kamu. Amerikasi kita 2021. Para清楚 yang wilayah". Karena selamat menikmati di dalam hal ini lebih ber Daisy. Kalau baik Allah itu apa ya? Rumah Allah, Bu Rumah Allah, Bu Baik Allah, tidak tahukah kamu Bahwa kamu adalah baik Allah Dan bahwa roh Allah ada di dalam kamu Kalau kita baca ayat yang ke-17 Jika ada orang yang Membinasakan baik Allah Maka Allah akan membinasakan dia Sebab baik Allah adalah Kudus dan baik Allah Ialah kamu Artinya kalau ada yang membinasakan kamu Maksudnya nih tubuh kamu, jiwa kamu Ada yang bikin gila kamu Ada yang bikin kamu sakit Ada yang bikin kamu Orang lainnya gitu ya Ada yang bikin kamu jadi rusak Nah itu Tuhan akan membinasakan dia Tetapi kita juga bisa membinasakan tubuh kita sendiri Misalnya Dengan mabuk Dengan merokok Dengan Apa namanya Berjinah Nah itu merusak baik Allah sendiri Nah Tuhan bisa-bisa Membinasakan Kita sendiri Kalau kita gak mau Takat akan perintah Oke ini dengar ya Suara saya dengar gak? Kedengeran gak? Dengar Bu Dengar Bu Oke ya Oke ya Jadi sekarang kita akan melihat Di baik itu situ Berhubungan dengan aliran-aliran air hidup Saya minta supaya Pak David Gambar yang tak bernakal itu Saya minta tolong Ya oke bentar ya Sebentar-sebentar Gambarnya From current slide Ini Ini kelihatan gak? Sudah kelihatan belum? Belum Pak Belum Pak Oh belum kelihatan? Belum kelihatan Sebentar ya Sebentar-sebentar 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 Saya kok sudah Saya sebentar-sbentar Ini saya nggak boleh slide show dulu yaudah, nggak apa-apa sebentar sebentar lagi 5 detik lagi ini sekarang kelihatan nggak di-share? belum ada gambarnya Pak belum ada gambar udah udah coba digediin ya saya coba digediin ya tapi ini gambar peta ini oh iya yang ini yang atasnya ya oke bentar slide show saya dari current slide ini kelihatan nggak? kelihatan Pak udah udah nah ini gambaran tabernakal kemah pertemuan yang ada di padang pasir dan ini kemah ini tabernakal ini modelnya itu diambil oleh Musa dari surga jadi ketika Musa ada 40 hari 40 malam di gunung bersama dengan Tuhan maka Tuhan itu memperlihatkan pada dia baik suci yang ada di surga sana dan dia disuruh membuat seperti itu di dunia ini ya nah yang jadi soal bisa kapan-kapan kita darmi lagi ini bagus sekali ya untuk kita ya tapi yang mau saya tujukan itu ini tabernakal ini itu dikelilingi sama tenda begitu ya itu ada pagarnya ya pagar tenda itu kain ya karena mereka itu harus bongkar pasang waktu di padang kurun lihat pintunya ada berapa yang di depan itu pintu untuk masuk satu satu ya ingat ya pintunya gak gak kayak misalnya gereja ya atau masjid ya pintunya banyak ini pintunya satu ya nanti nanti diterangkan ya tapi saya harus sedikit satu-satunya untuk mendekat pada Tuhan adalah melalui satu pintu yaitu Yesus Kristus ya kemudian di pelatarannya kita lihat itu ada di sebelah kanannya itu ada bejana untuk membahas itu ada air ya itu ada airnya nah gunanya apa air itu gunanya adalah ketika untuk mencuci nah gunanya untuk mencuci ya jadi ketika imam-imam itu mau masuk ke ruang kudus maka mereka akan mencuci dulu apinya tangannya dan seterusnya ya itu ada pencuci pencucian ya nah mereka punya kebiasaan begitu memang ditentukan oleh Tuhan supaya akhir gitu loh maksudnya ya yang ini juga dilakukan sampai sekarang oleh gereja katolik kalau kita masuk ke gereja katolik itu di pinggir sebelum masuk ke kursi deretan kursi itu ada air di pinggirnya kemudian mereka bersama Bapak dan Putra dan No Kudus Amin itu pakai air itu ya kemudian orang Islam juga mereka pakai air untuk kudu ya mereka tahu ini soal penahiran ya soal penyukian supaya berhenti ya nah itu seperti itu ya kalau kita lihat di Bait Suci Salomo itu juga ada malah besar sekali disebutnya laut dia bikin bejana yang besar terus di apa ada sapi ya lembu ada 12 lembu yang mendukung bejana itu lembu emas ya bejananya juga keren gitu itu untuk cuci semua ya selain itu juga di pinggirnya ada juga bejana-bejana untuk cuci pokoknya semua orang harus cuci bersih kalau mereka mau masuk juga ada pencucian pendahiran selalu dengan air ya nah kalau kita membaca di kitab imamat kalau mereka itu melakukan hari raya podok daun maka pada hari yang kedelapan itu mereka akan membawa buyung-buyung air disuruhkan ke pelataran baik cuci disitu disiramkan kemudian air itu akan mengalir ke al-timur masuk ke lembah kidron begitu ya mereka itu melakukan itu soal kebiasaan aja tradisi aja mereka tidak tahu artinya ya soal air hidup nah sekarang kita lihat kok Tuhan repot dia dengan air ya nah kita akan melihat sekarang ini kita melihat dulu di YSEL fasal yang 47 oke gambarnya boleh ditutup dulu nanti kita akan melihat peta ya kita lihat di YSEL fasal yang 47 47 ya kita baca sama-sama saya akan membacakan untuk kalian juga lihat ini kemudian yang bawa aku kembali ke pintu baik suci dan tunggu ada air keluar dari bawah ambang pintu baik suci itu dan mengalir menuju timur ada air keluar dari bawah ambang pintu baik suci dan mengalir menuju ke timur sebab baik suci juga menghadap ke timur dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari baik suci itu sebelah selatan nah terus ya lalu di akhirnya aku keluar melalui pintu gerbang utara dan di bawahnya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap timur tunggu air itu membual dari sebelah selatan jadi air itu keluar dari ambang pintu baik suci ingat-ingat ya sedang orang itu pergi ke timur dan memegang tali pengukur di tangannya ia mengukur seribu hasta dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu maka dalamnya sampai di pergelangan kaki ia mengukur seribu hasta lagi saya tanya dulu satu hasta berapa ya berapa 40 40 40 40 sekitar itu 45 lah ya sekitar itu ya kalau hasta orang sana orang bule segala itu hasta itu ini ya ini disini ada tulang namanya tulang hasta nah itu ya oke ya jadi dia mengukur seribu hasta lagi 4 dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air sekarang sudah sampai di lutut kemudian ia mengukur seribu hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu sekarang sudah sampai di pinggang sekali lagi ia mengukur seribu hasta lagi sekarang air itu sudah menjadi sungai dimana aku tidak dapat berjalan lagi sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang satu sungai yang tidak dapat diperlukan. Petanya boleh dibuka yang tadi, Pak David. Lalu ia berkata kepada aku, Sudahkah engkau melihat, hai anak manusia? Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai. Dalam perjalanan pulang, tunggu sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak mohon di sebelah sini dan sebelah sana. Ia berkata padaku, sungai ini mengalir menuju wilayah Timur dan menurun ke Arraba Yordan dan bermuara di Laut Asin. Laut Asin itu, coba lihat di petak, ini petak Israel yang harus kalian taruh di otak, di pikiran, di ingatan. Ini petak Israel, sampai sekarang seperti ini petaknya. Kita melihat di sini ada yang biru-biru, yang biru yang sebelah kiri, itu laut ya, laut Mediterania, laut tengah. Itu laut. Jadi waktu Paulus, misi itu lihat-lihatnya laut-lihat gitu ya. Tapi kita lihat lagi ada biru-biru, yang biru itu, yang di tengah-tengah itu, itu satu namanya Danau Galilea. Danau Galilea itu, lihat ya Danau Galilea. itu tempat Tuhan Yesus menemukan murid. Murid-muridnya itu sebelah dari sekitar situ ya, Galilea. Dan itu tempat Yesus naik kapal sama Petrus dan seterusnya. angin ribut, di redakannya itu di situ Galilea ya. Kalau di samping kiri itu ada, yang kecil ya, yang di atas itu sebelah kiri, itu ada tulisan Gadara. Lebih jelas, itu Tuhan Yesus waktu itu, nyebrang Danau untuk menyelamatkan satu orang gila di Gadara. Itu tulisannya ya. Nah, jadi Danau Galilea itu sumber air minum untuk orang Israel. Nah, akhirnya itu berasal dari mana? Dia berasal dari Gunung Hermon, di atas sebelah utara ya. Gunung Hermon. Dari Gunung Hermon, turun ke Galilea. Makanya, ada lagunya Mbak Urapan di Kepala Harun, agak jangkutan, jubahnya turun, seperti sung air, seperti embun yang dari Hermon, mengalir ke bukit. Jadi sumbernya adalah Gunung Hermon, surah utara, kemudian dia masuk ke Danau Galilea, dan sungainya namanya Sungai Yordan. Setelah masuk ke Danau Galilea, Danau Galilea meneruskan sungai itu, Sungai Yordan masuk ke Laut Mati. Yang besar itu Laut Mati. Kenapa disebut Laut Mati? Karena memang gak ada kehidupan di Laut Mati. Kenapa? Karena sungai yang dari Galilea tadi masuk ke Laut Mati, terus dari Laut Mati dia tidak ada terusannya lagi, gak ada yang masuk ke Laut. Sebenarnya kan sungai itu semuanya ya, kalau kita lihat perhatikan sungai, sungai itu asalnya dari gunung. Dia ada hulunya, mata air dari gunung, kemudian dia turun jadi sungai, kemudian dia bermuara di Laut. Harusnya begitu. Semua sungai seperti itu. Harusnya ya, bermuara di Laut. Tapi Laut Mati tidak ada muaranya di Laut. Gak ada. Maka dia, itu di situ mampet airnya. Kumpul di situ aja airnya ya. Jadi, lama-lama, karena airnya mampet di situ, gak ada yang keluar, gak ada saluran lagi, keluarnya gak ada yang ke Laut gitu ya, gak ada pergantian. maka Laut itu lama-lama mengendap-engendap itu garamnya tuh, jadi semuanya asin. Semua asin, jadi tidak ada ikan tinggal di situ. Ada keong pun gak ada ya. Nah, untuk orang-orang yang saat ini, melihat Laut Mati ini, itu buat piknik ya, kalau kita pergi ke Israel, maka orang-orang pasti mengunjungi Laut Mati ini. Di Laut Mati ini geresang banget, panas banget, dan itu, ya, sekitarnya itu, cuma ada waktu saya ke sana ya, gak tahu saya, sekarang ya, tahun 2002 gitu, hanya ada tiga hotel, bintang 4, bintang 5, untuk menampung wisatawan. Karena wisatawan pengen juga, berenang di Laut Mati. Supaya apa? Saya gak tahu. Matanya bisa awet muda juga, tapi gak tahu juga. Tapi, yang ajaib kalau berenang di Laut Mati, itu, gak usah pandai berenang juga, dia terapung, gak akan tenggelam. Jadi, siapa-siapa saja, yang gak bisa berenang, gak apa-apa, masuk ke situ, nanti dia terapung-apung gitu ya. Karena, berat jenisnya itu tinggi banget. Ya, asin, sangat asin. Dan itu tidak ada kehidupan, boro-boro ada kehidupan di sini. Kalau di Laut Mati, ikannya besar-besar, malah di situ ada yang namanya, ikan Petrus. Kalau bisa tahu, dikasih kajian, namanya ikan Petrus. Tapi, kalau di Laut Mati, boro-boro, gak ada. Dan itu, Dano Galileo itu luar biasa, itu subur, batu, kecil begitu, tapi dia sumber air minum, untuk seluruh Israel. Dano Galileo ya. Dan dia, dia banyak menghasilkan ikan, ikan yang besar-besar, luar biasa. Sementara di Laut Mati, tidak ada ikan. Sama sekali, Keong juga tidak ada. Karena dia mati, benar-benar. Dia tidak ada kehidupan. Jadi, kalau di Sungai Galileo, di pinggirnya itu, banyak toko, banyak aneman, segala macam. Kalau di Laut Mati, gak ada tumbuhan di sekitannya. Gersang banget. Bisa tahu, cuma pengen nyemplung gitu, berenang-berenang. Maksudnya, gak berenang sih, ngapung gitu ya. Keren gitu loh ya. Nanti di foto loh, ngapung. Gak bisa berenang, juga. Murep kek, mau telentang kek. Nanti keluarnya di pinggirnya, dikasih ada air, air tawar ya. Karena di, berenang di Laut Mati itu, badannya jadi lengket semua. Anak saking asinya. Nah, ini yang disebut-sebut di Eskiel tadi, yang kita baca, ya. Kita baca di ayat yang ke-8 tadi. dia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur, dan menurun ke arah Bayordan, dan bermuara di Laut Asin. Air yang mengandung banyak garam, dan air itu menjadi tawar. Keren ya. Jadi, ketika air yang dari Baet Suci itu keluar, pertama dia membual dari Baet Suci, sepikir. Diket ya, seribu hasta, seribu hasta itu satu, semata, seribu hasta lagi selutut, seribu hasta lagi, sudah sepinggang, seribu hasta lagi, itu sudah, orangnya berenang di situ ya, kira-kira udah bisa berenang-berenang. Nah, dari, dari situ, sungai itu masuk ke Laut Mati. Dan Lopat yang namanya Mati itu, ketika air yang dari Baet Suci itu masuk ke dalam Laut Mati, maka air yang di Laut Asin itu menjadi tawar. Keren ya. Keren ya. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak. Sebab kemana saja air itu sampai, air laut itu menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Maka penangkap-penangkap ikan penuh panjang tepinya, mulai dari NJB sampai NJB lain. Daerah itu menjadi penjemuran pukat, dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan, seperti ikan-ikan di Laut Besar, sangat banyak. Tetapi rawa-rawanya dan paya-payanya tidak ditawar. Itu menjadi tempat mengambil dan. Padahal kedua tepi sungai itu tumbuh bermata-mata pohon buah-buahan, yang daunnya tidak layu, dan buahnya tidak habis-habis. Setiap bulan ada lagi buahnya yang baru. Sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan, dan daunnya menjadi obat. Wah, keren ini ya. Keren banget ya. Ini kalau kita cerita soal laut mati, banyak pendeta bikin ilustrasi tentang laut mati, bahwa kita itu harus memberi. Jangan cuma mau menerima. Kalau kayak Danogalia itu, dia menerima air dari Gunung Hermon, kemudian dia menyalurkan ke laut mati. Makanya dia subur banget. Tapi laut mati menerima dari Danogalia, dan dia tidak memberi kepada yang lain, tidak meneruskannya. Makanya dia mati. Dan juga kita, kalau tidak mau memberi, kita mati lama-lama ya. Kita harus memberi. Kita nggak boleh pelit jadi orang. Harus memberi. Jadi itu ilustrasi para pendeta, kalau cerita soal memberi ya. Ini laut matinya yang disini. Nah, saya berharap kalian menaruh peta ini. Karena memang pelajaran alkitab semuanya itu terputap ke sini ya, peta ini. Aisya El. Nah, sekarang kita, sudah ya ini boleh tutup, nggak apa-apa, nanti saya terangkan lagi. Nah, jadi, tadi dikatakan bahwa dari Baituci, itu keluar air, air yang banyak kali, yang akhirnya menjadi sungai yang tak tersebrangi, orang jadi berenang. Nah, itu keluar air yang membuat laut asin itu, laut yang tidak berguna itu kelihatannya ya. Laut yang tidak bisa dihuni oleh ikan. Kalau ikan pasti benangnya di air ya. Itu setelah air itu dari Baituci itu masuk ke laut mati, maka laut mati itu menjadi tangan. Nah, ini ya keren. Tadi kita bicara bahwa kita ini adalah Baituci. Betul? 1 Korintus 3, 16 tadi bilangnya apa? Betul. Ya? Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah Baituci. dan roh Allah tinggal di dalam kamu. Iya betul? Baituci. Maka dari dalam Baituci, harusnya mengalir aliran air yang menghidupkan. Setuju? Setuju. Setuju enggak? Coba dipikir lagi. Setuju. Setuju enggak? Saya peran-peran banget ya. Karena kalian bilang, ngerimanya 50% aja. Nah, kalau hari ini 50%, besok tinggal 40. Lusanya tinggal 30. Lusanya tinggal 20 lagi. Besoknya lagi, hari minggu depan udah habis ya. Tapi saya minta hari ini ingat-ingat baik-baik ya. Ini hubungannya antara Yohanes 7, ayat 38, dengan 1 Korintus 3, ayat 16. Iya, Bu. Iya, Bu. Jadi, Yesus waktu bilang, karena siapa percaya kepadaku, maka dari dalam hatinya, akan mengalir aliran air hidup. Airnya bukan air biasa. Air hidup. Ketika kita tadi membaca di Yesyiel, ini tentang nanti ya. Ini belum terjadi ini ya. Nanti akan terjadi. Pasti karena kebuatan di dalam Alkitab yang Tuhan sudah tuliskan, ucapkan melalui mulut tambah-ambahnya, itu pasti terjadi. Di Israel sekarang belum ya. Tapi nanti ya terjadi. Karena kalau ke Israel, kamu masih ketemu laut mati. Malah laut mati itu saking nggak meneruskan airnya, sekarang sudah terbelah dua ya. Dan itu panasnya luar biasa. Saya membayangkan laut mati jadi hidup, itu keren banget. Karena di situ, itu nggak ada tanaman di situ. Sustalah. Itu garam semua ya. Asin banget. Nah, menurut orang-orang ahli arkeologi, itu laut mati itu tempat di mana Sodom dan Komura, dulu dibakar Tuhan, dan sekarang terendam di bawah laut mati. Pokoknya di pinggir laut mati itu ada kayak batu gitu ya. Terus orang-orang bilang, itu batu istri laut. Gitu katanya ya. Istri laut yang menoleh. Itu di situ ada ya. Katanya begitu ya. Nggak tahu benar apa enggak. Orang jelas juga ya. Tapi pokoknya di situlah Sodom dan Komura. Nah, jadi keren sekali waktu saya membaca ini. Saya suka banget dengan YSTL 47 bahwa air yang keluar dari B2C itu nyampe ke laut mati. Laut yang mati jadi hidup. Ikannya besar-besar. Keren ya. Ikannya besar-besar. Di pinggirnya masih ada garam supaya orang-orang bisa ngambil garam. Dan sepanjang jalan ke arah laut mati itu, di sungai-sungai itu tumbuh pohon-pohonan dan menghidupkan. Daunnya jadi obat. Buahnya jadi makanan. Dan terus-menerus ada. Itu kenapa? Karena airnya dari B2C. Oke ya. Airnya dari B2C. Sekarang balik lagi ke kita. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah B2C dan roh Allah tinggal di dalam kamu. Di dalam kamu. Betul. Maka seharusnya dari dalam hati kita keluar aliran. Aliran. Aliran air hidup. Setujuh. 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 Coba kita lihat lagi ya. Ini banyak orang tidak ngerti ya. Apalagi orang perjanjian lama ya. Kita. Ya. Kita banyak lah. Banyak orang juga tidak ngerti. Air jenis ini. Sebetulnya. Seperti apa gitu. B2C itu ya. Nah. Kita lihat dulu. Ini janji Tuhan kepada orang Israel di perjanjian lama. Bahwa ia akan mencurahkan air jenis. Coba kita lihat di ISKL 36 ayat 25. Coba dibaca. Kalian yang baca. ISKL pasal berpokok. 36 ayat 25. ISKL pasal 36 ayat 25. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu. Jadi Tuhan berjanji kalau di ISKL 36 ayat 25 bilangnya aku akan mencurahkan padamu air jernih. Nah ya dibilangnya air jernih ya. Akan mentahirkan kamu dari segala apa ke najisanmu. Manusia itu ternyata najis. Najis kenapa ya? Pikir-pikir. Manusia itu ternyata najis. Najisnya kenapa? Najisnya itu karena pikirannya sering kotor. Semua yang berhubungan dengan dunia ini najis. Makanya imam-imam itu kalau mau masuk ke B2C tadi masih bersih-bersihkan. Tangannya dibersihkan, tangannya dibersihkan. Kalau mereka nempel mayat bajunya sekalian disih-bersihkan. Jadi baju dari luar itu nggak boleh masuk ke baju. Harus ganti semuanya ya. Bahkan kalau kita baca di kitab luaran itu bajunya imam besar dibuat atas perintah Tuhan sampai ke selana dalamnya. Kalau nggak percaya baca aja. Kalian udah pernah belum baca imam besar itu selana dalamnya diatur sama Tuhan. Nah mungkin PR buat kalian ya. Belum pernah dengar kali ya. Moster dalam diatur nah itu Tuhan itu coba nanti kalian baca di kitab luaran. Karena apa? Tuhan pengen semuanya kudus. Nah seperti itu ya. Tuhan pengen seperti itu. Kita itu najis. Karena itu Tuhan pengen kita kudus. Apalagi yang bisa menajiskan kita selain dunia ini ya. Dunia ini termasuk tontonan ya. Tontonan itu tontonan napal. Kita senangnya apa tuh? Dulu anak-anak itu senang nonton smackdown. Itu orang pada pukul-pukul banting-bantingan. Malah disini di Agulis ini ada cece kembar smackdown-smackdown-nan. Terus adeknya jadi yang kembaran satunya itu banting sama dia. Kepalanya gerotak. Itu gara-gara nonton smackdown. Jadi pengen pengen nonton banting-banting semuanya. saya juga lihat anak-anak main game saya heran waktu itu saya nonton pengenaan saya niat main game. Loh saya bilang Bi ini lagi ngapa sih Bi? Lagi ngukulin ini Budek dipanggil saya Budek ngukulin apa namanya mobil. Loh mobilnya salahnya apa Bi? Yang gak ada salahnya Budek kenapa kalau gak ada salahnya dipukulin mobilnya? Jadi yang di filmnya itu di gamenya itu bawa pentungan mau beri siapa jawab dipukul dipukul keterasan itu namanya ya maka keterasan itu akan tinggal dalam pikiran kita ini itu najis itu hidup najis itu kayak gitu nah terus kita nonton nonton lagi anak-anak muda nih ya nonton film porno karena memang pengen tahu di internet itu banyak film porno hubungan cek maka hubungan cek itu nekat di sini mungkin tiap kali merem lihat terangsang nah itu najis namanya ya terus melihat orang tuanya berhubungan seks anak-anak banyak kayak gitu ya sejak kecil dia lihat Bapak Ibunya hubungan seks hubungan seks Bapak Ibunya tuh terlihat jelas di mata ya apalagi orang-orang yang rumahnya satu kamar doang jadi orang tuanya yang kira anaknya itu tidur gak tahu anaknya melek jadi lihat itu najis anak-anak kecil ya disini ya itu najis nah apalagi yang bikin najis misalnya ini ada orang-orang mati masuk misalnya kaget lah si ibu tuh misalnya misalnya ibu lagi mengandung itu dia ada pencuri masuk dia syok kaget apa jiwanya terbuka masuk lah orang-orang mati ke tempat dia membuat anak yang dikandungannya itu sakit ya nah itu najis juga apalagi yang menajiskan nah itu misalnya roh-roh jahat yang masuk mengganggu kita yang tidak kita sadari nah itu najis itu najis ya menajiskan tubuh kita ingat orang gila di gadara itu berapa roh jahat yang masuk berapa 2 ribu 2 ribu soalnya babinya 2 ribu ya tapi itu ngomongnya waktu Tuhan tanya kamu siapa namamu legion nah legion itu jumlahnya nggak tahu berapa tetapi ada orang yang bilang itu kan seperti apa jumlah satu legion di tentara romawi ya itu jumlahnya 8 ribu lebih jadi satu orang itu bisa dimasukin oleh roh jahat 8 ribu kamu banyak keren ya banyak banget itu ya nah itu najis najis itu ya menajiskan tubuh kita nah gimana dong dengan seperti itu karena itu Tuhan berjanji tadi aku akan mencurahkan padamu air jernih yang akan menahirkan kamu dari segala kenajismu dan dari semua berhala berhalamu mungkin kita punya berhala mungkin kamu bilang gini ah saya nggak punya berhala berhala tuh nggak selalu patung berhala itu bisa pacar pacar kita berhala jadi pacar kita tuh minta apa saja di taksi kalau orang lagi pacaran tuh semuanya bolehlah dek biarpun hujan aku mau ke tempat kamu hujan aku seberangi laut aku seberangi pilihan banjir kabur sendiri ya banjir busara burusan diri nggak inget pacarnya nyawanya sendiri ada yang selamat pokoknya kalau lagi pacaran semuanya kamu mau apa aku pengen bunga bunga mawar aduh itu belinya di Bandung di Kalimantan nggak ada akanku seberangi Kalimantan dan lautnya untuk beli kembang di Bandung misalnya itu gitu ya okos yang besar pilihan sudah jadi istri Rana gitu tanya mas atau kak kakak tuh dulu pernah beli bunga sama aku buat aku di Bandung kakak tuh cinta banget sama aku ya sekarang aku pengen dong bunganya yang mawar yang merah kayak gitu yang waktu itu ya pergi aja sendiri kalau ada duitnya atas suaminya sana pergi sendiri aja kalau sudah menikah beda lah dulu ya dulu sekarang kita kan bertumbuh kita tuh berubah nah seperti itu ya kalau nggak berubah kita nggak bener namanya manusia berubah dong pergi aja sendiri ya kan kalau lagi pacaran semuanya bagus misalnya ada lubang mau jatuh nih ya ceweknya jatuh makanya yang laku panik wah ayang gimana sayang diangkat dielus-elus semuanya baik gak apa-apa biar kecernya cuma dikit dibebat sama ini wah panik yang cowok ya yang cewek juga agak lebay pura-pura pingsan padahal nggak pingsan biar nanti dibopong ya sama cowoknya ya itu lebay kalau lagi pacaran memang lebay banget nah nanti kalau sudah kawin beda lagi ceritanya jatuh dia ke lubang istrinya kata suaminya mata lu dimana sih gak tahu gak ada lubang segede gitu gak pakai mata apa kalau jalan nah gitu beda terus istri bilang ya kalau dulu jatuh aja kecel dikit aja kayak gitu kalau sekarang buru-buru baik kayak gini aku jatuh buru-buru tolong istrinya pulang motor ring kata suaminya lu kamu kabrakkan ini ditabrak sama bapak dari belakang terus motornya gimana motornya lebih sayang motor daripada istrinya kayak gitu kalau udah nikah nanti siap-siap aja nah jadi itu bagian yang najis-najis kita tuh anak itu itu kalau pacaran itu banyak berhala mungkin nanti kalau sudah menikah ada berhalanya lagi namanya anak anak juga berhala banget anak itu biarpun salah dibelain saya kan sudah pernah cerita anak-anak itu jadi berhala buat kita nah itu berhala kata Tuhan Yesus kata Tuhan di dalam kitab tadi dibilang aku akan mencurahkan padamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu kamu najis dan dari semua berhala berhalamu aku akan mentahirkan kapan air jernih ini digenapi digenapinya ketika Tuhan Yesus turun menjadi manusia nah ingat cerita tentang Yesus duduk di pinggir sumur dengan wanita Samaria ya Yohanes pasal yang keempat waktu itu Tuhan Yesus lagi haus duduk di pinggir sumur kemudian ada wanita Samaria datang terus Tuhan bilang beri aku minum kata wanita Samaria masa orang Yahudi minta minum dari aku eh kamu belum tahu ya siapa aku kalau kamu tahu siapa aku kamu yang akan minta minum dari aku anak aku bisa memberikan air kepadamu dan kamu tidak akan pernah halus lagi keren ya itu Yesus air itu Yesus ketika Yesus turun ke dunia ini dia menjadi air hidup dia memberitakan firman apa sih air itu firman firman yang keluar dari mulut maka setiap orang yang saat ini percaya pada Yesus Yesus dengar baik-baik ya maka kita bilang Tuhan Yesus Tuhan Yesus masuklah ke dalam hatiku jadi raja dalam hatiku maka ketika Yesus masuk ya itu roh kudus ya rohnya Yesus masuk ke dalam hati maka tubuh kita ini diwakit kita ini menjadi baik susinya dia dia bawa rumahnya dia bawa dia jadi rumah tubuh kita ini jadi rumahnya dia diwakit kita jadi rumahnya dia sudah beda daripada yang dulu dulu rumahnya setan sekarang rumahnya Yesus maka ketika kita sudah jadi baik-baik seharusnya ada apa ada apa seharusnya ada Tuhan ketika kita sudah jadi baik-baik Tuhan ada disitu maka sekali lagi akan keluar air hidup dari baik keluar aliran aliran air hidup dari dalam hidup hidup kita keluar air hidup dari hidup kita maka tadi mungkin kalau baru terima Yesus airnya masih semata kaki baru sedikit baru tahu ya kemudian dia selutut kemudian dia sepinggang kemudian dia penuh penuh sampai orangnya harus berenang berenang dalam air hidup setelah itu sampai ke laut mati menghidupkan artinya apa ketika kita sudah terima Tuhan Yesus maka kita mulai baik suci itu mengeluarkan air yang hidup aliran aliran air hidup kapan mulai keluar ya begitu ada baik suci karena di baik suci itu ada air air yang hidup air yang maka keluar air itu maka kita bisa bilang gini ya kalau kita misalnya ini sekolah nih kok gak bisa terima ya kalau ibu Rebecca cerita itu kok saya 20% aja ngertinya maka kalian bisa bilang gini sekarang aku suci pikiran aku dengan air hidup air hidupnya dari mana ya dari sini tadi dari baik suci ini dari tubuh kita dari jiwa kita aku suci pikiran aku dengan air hidup sekarang harus terang kalau dengar firman Tuhan harus terang aku cuci hatiku aku bersihkan tanah di tubuhku dari semua yang najis dengan air yang hidup maka batu-batu semua hilang semak-semak semua hilang maka sekarang benih firman Tuhan yang baik itu akan tertabur dalam hati aku dia akan berakar dia akan bertumbuh dia akan berbuah dengan lega amin ya aku ulangi begini biar ngerti ya kalian kalau jadi orang itu bukan sekedar mendengar tetapi melakukan jelas ya kalau cuman dengar-dengar aja buat apa kata Tuhan kita harus jadi pendengar karena iman datangnya dari pendengaran pendengaran dari firman Tuhan tetapi mendengar saja tidak cukup kita harus melakukan tujuh ya kita harus melakukan jadi saya berharap kalian bisa praktek ini saya jelasin sekali lagi ya kita adalah baik itu menurut siapa menurut firman Tuhan 1 Korintus 3 ayat 16 bilang tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah baik ala yang kudus dan roh ala diam di dalam kamu betul gitu ayatnya nanti gak paling ya begitu kita sudah terima Yesus tubuh kita hati kita jadi baik ala yang kudus maka dengan itu mulai keluar air yang hidup dikit nih baru ya nanti semakin kamu dewasa semakin dalam Tuhan maksudnya ya orang tua tuh gak ada kayak anak-anak aja bayi terus ada ya di dalam Tuhan bayi terus ada ya ini bukan soal usia tapi soal dewasa dalam Tuhan nah kamu tau gak nanti di surga itu kita nanti umurnya ya sesuai dewasanya kita dalam Tuhan misalnya nanti kalau kita udah umurnya 60 tapi kita cuman pengenalan anak-anak Tuhan itu kayak umur 12 maka di surga jadi kayak umur 12 kata orang-orang yang udah misalnya kita ini biar umurnya itu baru 17 tapi kita sudah dewasa dalam Kristus maka di surga nanti kita disana kayak umur 30 seperti itu ya 30 bayangin ya seperti itu nah jadi kayak lagi baik suci jadi ketika kita menerima Yesus maka tubuh kita hati kita itu menjadi baik suci rumah Tuhan maka dari rumah Tuhan akan mengalir aliran air hidup yang pertama yang dibersihkan adalah tubuh kita jiwa kita ngerti gak oke nah kita harus sadar adanya air hidup itu makanya kalau kita sudah aduh saya gak bisa belajar misalnya ini ya tadi saya bilang aduh saya gak bisa masuk membaca Alkitab gak ngerti-ngerti kalau baca Alkitab itu ada ngerti-ngertinya cuman perumpah aman aja misalnya atau pujizat Tuhan aja kalau cerita yang lain saya gak aku bersihkan pikiranku dengan air hidup jadi tahir tahir bersih bersih aku bersihkan hatiku supaya jadi tanah yang bersih supaya tidak ada batu supaya tidak ada semak aku bersihkan diglontor dengan air hidup bersih supaya firman Tuhan yang baik itu masuk dalam hatiku akan berakar bertumbuh dan berbuah dengan bisa diterima ini saya omongannya teringat kira-kira harus dipraktekan kalau gak dipraktekan gak akan jadi ya nah coba kita lihat seterusnya setelah dia jadi praktek di sekarang terus kita misalnya sakit ya misalnya tulang-tulang pada sakit oh lagi pegel-pegel lagi sakit mau plus segala macam kamu bilang aku bersihkan tubuhku dari flu dari pegel-pegel dengan air hidup sembuh tahir ulangi ulangi terus sampai sembuh yakin sembuh saya sering praktek saya sering praktek begitu kalau saya udah nyetir udah pergi pegel semua badan aku tahirkan dengan air hidup bersih tidak pegel dibersihkan dengan air hidup nah itu sudah gak sakit sudah sehat-sehat saja ini ya saya ini orang jarang sakit puji Tuhan banget luar biasa sakit juga paling batuk dulu saya suka batuk sekarang saya malah gak suka batuk saya juga masih ingat dulu waktu sebelum saya di penjara kalau mandi saya harus pakai air anget kalau gak tinuh semua tubuh saya tapi waktu saya di penjara saya belajar banyak setiap kali mandi air dingin sudah keluar penjara sampai sekarang ini saya kalau mandi air dingin gak air panas air panas air anget itu cuma kalau di hotel atau kalau saya mau berangkat pagi-pagi jam 4 udah berangkat terus harus pakai air anget supaya gak kaget badannya ya nah seperti itu tapi itu sehat banget ke Tuhan yang kasih ya dan itu saya praktekkan pusing-pusing dibersihkan dengan air hidup nih ini Najis ini pusingnya dari mana nih jangan-jangan bisa kalian gak punya penglihatan ada orang mati juga yang suka ganggu ya pusing-pusing udah dibersihkan dengan air hidup maka matinya keluar gampang itu mudah sekali dibersih-bersihkan nah setelah itu tadi kita baca di STL dia pergi ke laut mati ya laut matinya jadi hidup banyak ikan disana ya luar biasa ya banyak ikan banyak orang menjala disana ikannya besar-besar bukan cuma ikan teri tapi ikannya besar-besar ya itu wah luar biasa itu laut mati segede itu bisa hidup ya artinya apa ketika kita sudah sampai ke arah yang itu kita akan pergi keluar kita berdoa untuk orang lain orang lain lagi sakit dibersihkan kita bilang dibersihkan dengan air hidup jadi tahir jadi sembuh sembuh yang tadinya mati hidupnya jadi sembuh kamu nanti akan diutus bulan Desember ya awalnya akan bertemu dengan banyak orang nanti kalian harus memperhatikan kuasa Tuhan kuasa Tuhan itu harus dipraktekan sebab kerajaan turgat itu bukan terdiri dari perkataan tetapi dari kuasa kuasanya harus dipraktekan jadi kalau ini ketemu bayi sakit jangan takut hatinya kita aduh gimana ya dijualin gak ya nanti kalau gak sembuh gimana nah kita sering kayak gitu ya saya kan ceritakan waktu saya pertama jadi dokter buat empuatan saya pertama praktek itu ya saya lihat saya obat setiap hari saya lewatin hati apa hidup mati apa hidup gitu ya itu memang permulaan begitu ya tapi harus ada permulaan kalau gak ada permulaan gak bisa gak bisa jalan bener gak kalau angka 1 itu sebelumnya angka berapa 0 0 kan 0 itu artinya tidak melakukan apa-apa apa-apa sekarang kalau mau 100 harus ada angka 1 gak harus harus ada harus ada harus ada harus ada angka pertama jangan 0 terus nanti saya akan doain barangkali ya malah gak gak sembuh gimana ya nah sembuh gak sembuh itu bukan urusan kita bukan urusan kita itu yang menyembuhkan adalah Tuhan tapi jangan sampai udah menyembuhkan bikin orang lain sembuh udah 100 wey hebat saya nih saya nih kalau ngomong gile saya nih saya hebat itu habis semuanya itu urapannya orang yang menyembuhkan Tuhan Yesus yang menyembuhkan roh kudus bukan kita ya jadi kalau kita misalnya menghadapi bayi pada sakit misalnya bayi sakit ya bu misalnya orangnya kalau disitu dayak ya mungkin gampang lebih gampang bilang Yesus kita bilang dalam nama Yesus aku tahir karena ini dengan air hidup sekarang terblontor dengan air hidup sembuh sekarang adem 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 percaya lihat aja ya kalian harus praktek kalau kalian sama orang muslim kalian berdoa sama air hidup lebih gampang kalau orang yang gak kenal Yesus dengan orang Buddha ya kita doain mau gak kakinya nih kakinya sakit gak usah nyebut gak usah nyebut-nyebut Yesus nanti mereka akan tanya sendiri ya kalian bilang tahir ditahirkan air hidup air hidup nanti dia tanya apaan sih air hidup oh ibu di dalam hati setiap orang Kristen itu ada aliran aliran air hidup itu yang menghidupkan itu yang menyembuhkan adem tempat orang lain juga nah seperti itu nanti dia akan bersambung tanya lagi kok bisa ya orang Kristen tuh punya air hidup jambe-jambe taha dukun taha oh enggak bukan dukun bukan ada air hidup di dalam hati karena kita ini rumah Tuhan rumah alam keren gak keren keren nah itu pasti praktek ya kalau gak praktek gak akan lihat kerennya keren itu ya jadi Yesus itu sudah bilang bahwa di dalam hati kita akan mengalir aliran aliran air hidup dari mana yaitu roh kudusnya ada disitu jadi kita harus tahu bundanya tadi untuk mentahirkan sekali lagi yes keren 36 ayat 25 bilangnya aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajitamu dan dari semua berhala berhala aku akan mentahirkan ini perjadian lama ya jadi ngomongnya aku akan setelah Yesus datang ke dunia akulah air hidup barang siapa meminta air itu kepadaku maka barang siapa percaya padaku di dalam hatinya akan ada aliran aliran air hidup tidak hanya menghidupkan diri sendiri tetapi tetapi juga menghidupkan orang lain ya kalau lagi susah-susah khusus mas jauh dokternya jauh ada orang pesakitan suci aja dengan air hidup dibersihkan dengan air hidup akhir sembuh maka orang hidup kalian praktek lah kalau saya ngomong kayak gini mungkin kalian apa iya sih ya sudah praktek aja sendiri ya bisa musim ketan bisa dibersihkan dibelontor hidup blontor semuanya dengan air hidup kita tahu di baik suci semuanya itu ada air yang hidup kalau kita lihat sampai ke wahyu di wahyu juga nanti di surga ada yang seperti itu ada air hidup keluar dari baik suci jadi saya tanya dulu kalau kamu semua ini baik suci-nya Tuhan bukan iya bu baik suci baik suci bu nah benar semuanya baik suci amin amin sekarang kita lihat di Ibrani ya Ibrani 10 ayat 22 ayo baca Ibrani 10 ayat 22 Ibrani 10 ayat 22 karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati Ibrani yang jahat dan tubuh kita telah dibasu dengan air yang murni amin nah air yang murni air apa air hidup air hidup itu bukan akwa ya bukan akwa bukan air sumber tapi itu air hidup tadi air hidup itu apa air hidup itu apa Tuhan Yesus nah firman Tuhan Yesus ya firman Tuhan Yesus jadi kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dengan keyakinan iman yang teguh karena apa karena hati kita telah dibersihkan sudah dibersihkan dari hati nurani yang jahat ya kalau kita mau berbuat jahat keluarnya dari mana dulu hati dari hati dari hati keluarnya ya perencanaan kejahatan itu semuanya keluar dari hati di dalam hati itu ada pikiran ya perencanaan kejahatan ada kehendak ada perasaan maka semua kejahatan yang najis itu keluarnya dari hati dan disini dibilang kenapa kita bisa menghadap Allah dengan hati tulus ikhah dan keahitan iman yang teguh karena apa karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat telah dibersihkan dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni air yang murni ya sekarang satu lagi ya kita lihat Efesus kita lihat Efesus ayat yang kelima Efesus 5 ayat ke 25 itu ayat kami istri kita baca ya Efesus 5 ayat 25 Efesus 5 ayat 25 sampai 27 ya baca ya silahkan Efesus 5 ayat 25 sampai 27 hai suami kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk mengunduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela ini memang biasanya kita baca untuk nganten tapi kita harus ingat bahwa kita itu calon mempelainya Tuhan Yesus kalian tahu kan kita semua dipersiapkan untuk menjadi mempelai dari Tuhan Yesus anak laki-laki jangan bilang gini saya laki-laki bu maksud saya jadi mempelai Tuhan Yesus itu bukan perkara laki atau perempuan tapi soal gereja gereja Tuhan itu akan menjadi mempelai dari Tuhan Yesus ya nah kita kita sekarang baca ayat yang ke 26 lihat ya ayat 25 dulu ya ayat suami kasihlah istimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya baginya untuk ingat baik-baik menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman nah ini tersebutnya kurang tepat di Indonesia kalau bahasa Inggrisnya cleanser with the washing of water by the world artinya dengan air yaitu dengan firman bukan dengan air dan firman tetapi ia menyucikan dengan memandikannya dengan air yaitu dengan firman makanya suami-suami itu harusnya memandikan istrinya dengan firman bukan memandikan istrinya dengan uang suami-suami itu seringkali cari uang terus jadi tidak mendidik istrinya untuk kenal Tuhan dengan baik tidak memandikan dengan firman dia tidak peduli istri kalau anaknya itu tanggung jawab istri lagi suruh belajarin soal Alkitab soal firman Tuhan tapi suami ini benar-benar tidak tahu tugasnya dia sebetulnya setelah menikah di gereja diharapkan apa sih kalau menikah di gereja itu pengennya bahagia pengennya diberkati lupa dia tugasnya memandikan istrinya dengan firman Tuhan dia sendiri para suami itu malah tidak suka baca firman Tuhan gitu ya jadi dia lupa tugas dari Tuhan ini padahal Tuhan sudah ngomong harus memandikan istri dengan firman Yesus sendiri Yesus sebagai membeli memandikan gerejanya dengan firman ya dengan firman dengan air dan dengan firman maka harus seperti itu dibersihkan dengan firman cuma Tuhan itu membersihkan kita hati kita pikiran kita makanya tadi dibilang pokoknya aku pengen baca Alkitab itu harus mengerti aku harus mengerti maka sekarang dibersihkan pikiranku dengan aliran air hidup ya aku bersihkan dengan air hidup jadi kalau kita sekarang seperti itu kalau ada yang ganggu-ganggu dalam nama Yesus Yesus roh-roh jahat dibersihkan dengan air hidup dalam hatiku keluar aliran aliran air hidup maka semuanya beres oke ya jadi sekali lagi jangan bilang gini oh saya sudah terima Yesus gak akan ada orang yang bisa ganggu saya gak ada setan bisa nambil saya saya udah gak nanti saya udah beres jangan lupa Tuhan Yesus waktu ada di jamun terakhir bersama murid-muridnya dia mencuci kaki murid ya kalian baca kaki murid dicuci kemudian Petrus Petrus yang paling banyak tanya Tuhan kok gak seluruh tubuh aja nah kata Tuhan kamu itu sudah dibersihkan dengan firman jadi cukup kaki aja maksudnya apa setiap hari kita tahu kita berjalan mana-mana kita masih melakukan hal yang naji mana-mana sih kita masih bersinggungan dengan dunia ini jadi dicuci kaki dicuci sama Tuhan Yesus seluruhnya harus bersih dibersihkan dengan maka kalau kita tadi lihat baik suci itu ada air di depan baik suci untuk mentahirkan imam-imam yang mau masuk sana maka di zaman perjanjian baru itu perjanjian namanya perjanjian baru itu akhirnya gak air tungguan lagi akhirnya udah dari firman saja sebab Yesus sudah turun dari surga untuk menjadi air yang hidup buat diri jadi saat sekarang kita gak usah pakai air untuk mentahirkan diri bukan berarti kamu gak mandi-mandi ini mentahirkan diri soal dunia roh kalau kita soal tubuh ya harus mandi kamu mandi sehari berapa kali tiga tiga kali keren ya tiga kali ya akhirnya banyak ini ya ada yang dua ada yang dua ada yang dua ada yang dua kali ada yang sekali oh sekali waduh itu berarti bukan keringat ya gak berkeringat kali ya cuma sekali mandi-mandi sekarang udah mandi belum Sarah sudah sudah tapi yang hari ini kita bicarakan itu bukan air untuk tubuh ya dalam WB ini air yang keluar dari mulut Yesus Yesus sendiri air hidup ya sudah gak perlu pakai air untuk membasu jiwa kita gak usah tapi dengan air hidup maka dia akan mentahirkan saya berharap dengan begini kalian kalau ada gangguan apa-apa merasa pundaknya sakit kelematan itu bisa juga dari roh jahat ya saya kasih tahu pundaknya sakit ini kalau dengar firman Tuhan terus rasanya sakit semua badannya itu biasanya dari roh jahat bisa dari roh mati kalian yang aku tahirkan dengan air hidup hilang aja aku tahirkan dengan air hidup di dalam nama Yesus sembuh tahir praktek pasti bisa oke jadi sekarang praktek ya jadi kalian harus jadi orang yang beda sama orang lain jangan seperti biasa-biasa saja kita itu memang berbeda karena kita sudah menjadi baik jadi rumah Tuhan luar biasa berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukan 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 jangan lupa melakukan kalian harus siapa yang saya kira sudah selesai ya nanti minggu depan kita sambung lagi jangan lupa hafalannya hafalannya berapa tadi Yohanes pasal Yohanes pasal 7 ayat 38 1 Korintus 1 Korintus pasal 3 ayat 16 oke minggu depan kita akan membacanya bersama-sama dihafal bukan batanya hafalkan terus seperti itu oke Tuhan memberkati terima kasih